Hai bersama biji channel kali ini saya kedatangan mesin cuci shaft otomatis yang pengeringnya tidak berputar tapi untuk cucinya bekerja untuk cucinya berfungsi ini kita coba Nyalakan otomatis dari awal kita lihat untuk airnya mengalir jadi untuk air masuk dan setelah itu untuk cucinya juga bekerja berputar untuk pulsator untuk bilas juga berfungsi cuman di saat mengeringkan air sudah keluar tapi untuk tabungnya tidak mau berputar kita coba saja tidak kita hidupkan dari awal tapi kita langsung menuju ke spin atau peras langsung menuju ke pengeringnya ya ini peras pengering kita start terdengar suara cetek dibawah itu menunjukkan kalau air membuang air ya motor train bekerja Nah di saat mau berputar tabung ini ada kode error e3 ada kode error e3 sehingga tabung tidak berputar padahal air terbuang tapi pengeringnya tidak bisa berfungsi ini apa penyebabnya kesalahannya dimana kita matikan dulu Oke kita cari yang paling mudah dulu di bagian belakang yang bisa kita buka ini ada tutup ini ada baut dua baut di belakang gimana ya tidak terlihat ini kita lepaskan dulu nanti kita buka penutupnya ini kita cek dulu kabel kabelnya ini tapi ini kita jabut ya kondisi mati kita jabut dari stop kontaknya tidak ada kabel yang putus karena kasusnya banyak sekali seperti ini karena kabel putus kita periksa ini bagian yang paling mudah kita cari selain di penutup belakang bawah sana oke kalau tidak ada yang putus selanjutnya kita cek itu di bagian suite bagian saklar pintu ini bagian pojok ini ada saklar pintu ini kita lepaskan dulu untuk sekat soketnya selanjutnya kita cek konek tidak ini untuk suitnya seharusnya kondisi pintu tertutup dia connect ternyata tidak tidak terkonek tidak menyambung alias putus ya supaya terlihat kamera Kak ya begini cukup ya terlihat itu ada dua soket ya ini kita cek harusnya nyambung yang atas bawah ini ternyata tidak menyambung harusnya menyambung tapi tidak menyambung dipastikan ini bermasalah dulu seharusnya ya ini ada plat tembaga ini seharusnya saling bertemu di saat saat pintu ini tertutup ya kita lepaskan saja kalau sekedar di intip kurang akurat kalau tidak dibersihkan diamplas begini juga bisa tapi lebih akuratnya kalau kita lepaskan ya ini pengaitnya disaat terangkat pintu menutup seharusnya plat ini menyambung dilihat dari fisiknya sepertinya juga menyambung tapi tidak tahu kalau mungkin kotor kita ambil saja ini di dalamnya kita lepaskan dan nanti kita bersihkan kita lepaskan dibersihkan kita amplas ini cara melepasnya cukup kita songkel dan nanti bisa kita angkat ini yang putih-putih ini cuma perlu diperhatikan ya sebelum menyongkel posisinya jangan sampai clear run nanti oke ini dia yang bermasalah ya ini platnya ini harus menyambung dilihat sekilas kayaknya ya bersih-bersih saja kita amplas saja terima kasih selamat menikmati ya sudah saya amplas sepertinya juga sudah bersih ini bisa ini plat yang dari atas ya dari atas nah ini agak kita dorong agak kita dorong sedikit yang penting kondisi menutup dia betul-betul menyambung ya saat buka dia lepas oke kita rangkai lagi kita pasangkan lagi seperti semula selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita cek dulu sudah mau menyambung atau belum di saat kita angkat ya ya kondisi kita angkat berarti kondisi menutup dia sudah menyambung oke kalau sudah menyambung tinggal kita rangkai lagi seperti semula setelah terpasang kita cek lagi setelah terpasang kita cek lagi sudah menyambung atau belum ya sudah menyambung ya sudah menyambung berarti sudah benar tadi kita membersihkan atau cara lain ini ada dua kabel hijau-hijau ini kita sambungkan saja jadi satu ini ada plastik ini kita lepaskan dulu kabelnya sudah terkupas ternyata tinggal kita jadikan satu ya ini bisa boleh untuk mencobanya darurat sebelum membersihkan untuk saklarnya oke kita coba dengan cara kita langsungkan untuk kedua kabel oke saya nyalakan dulu saya colokkan dulu kita coba langsung menuju ke peras ya peras kita start kita lihat tidak ada kode error lagi E3 nya sudah tidak ada dan tabungnya berputar ya kita intip dulu ya kita lihat tabung di dalam berputar cukup langsung saja sebenarnya bisa cuman kalau kita buka dia tidak mati lain halnya kalau posisi pada saklar dia akan mati oke kita matikan sekarang kita tempatkan pada posisi saklarnya tapi kita matikan dulu ya untuk listriknya karena ini mengandung sedrum kita pasangkan pada saklarnya saatnya kita coba oke saya colokkan dulu untuk listriknya kalau ini tanpa dilangsung ya melalui jalur yang benar kita nyalakan power langsung menuju ke peras lagi menuju pengering kita start tidak ada kode E3 lagi terdengar suara cetak tinggal menuju berputarnya tabung ya berputar kita tunggu berubah tidak sepertinya sudah tidak ada kode error E3 lagi ya ini sudah pada posisi di saklarnya berarti pekerjaan sudah sukses cukup membersihkan saja sudah berhasil terima kasih atas kunjungannya semoga bermanfaat mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan ketemu lagi di tutorial selanjutnya dadah selamat menikmati Terima kasih.